Satu lagi Ustaz kita beralih di WA ini Ustaz ya Dari Pak Reflus di Wanosobo Ustaz suami istri pengantin baru melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan Keduanya kena denda kafarat berpuasa 60 hari berturut-turut tanpa putus Dalam hal ini menyulitkan bagi pengantin wanita Tidak mungkin bisa melaksanakan puasa 60 hari berturut-turut Karena setiap bulannya kan menstruasi Ustaz Kok buat hukuman denda kafaratnya yang tidak mungkin bisa dilakukan bagi wanita subur Bolehkah denda kafaratnya dilaksanakan nanti setelah menopaus? Mohon jawabannya Ustaz Ini sudah terjadi apa belum? Jadi kalau menurut hukumnya memang Orang Muslim dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan itu puasa wajib Itu kalau berhubungan suami istri ada kafaratnya Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah pun pernah terjadi Karena ia tidak kuat Untuk menahan nafsu seksualnya itu Sehingga di siang hari pun juga terlanjur berbuat Atau berkumpul dengan istrinya itu Lalu datang kepada Rasul Memang akhirnya Rasul menawarkan satu kafarat Yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut Terus terang si Tadi yang bersalah tadi Tidak kuat Langsung tidak kuat Nah orang Dalam satu hari saja sudah tidak kuat gitu Apalagi nanti Sampai dua bulan berturut-turut Tidak kumpul dengan istrinya di siang hari itu Gimana kuat Yang baru Dalam bulan Ramadan baru beberapa hari saja sudah tidak kuat Sehingga langsung mengatakan saya tidak kuat gitu Nah kalau tidak kuat Ada jalan lain Yaitu Nabi mengatakan Supaya memberi sedekah kepada 60 orang miskin gitu Jadi 60 orang miskin diberi sedekah makan Dia akhirnya juga terus terang Saya tidak kuat Saya tidak kuat untuk memberi makan Kepada 60 Miskin Orang miskin itu tidak kuat gitu Akhirnya apa Akhirnya Rasulullah itu masuk ke dalam bilik Mengambil sekeranjang korma Lalu disampaikan kepada orang tadi Yang bersalah tadi Yang terlanjur kumpul tadi Ini bagikan kepada orang-orang miskin Lalu orang tadi mengatakan Ya Rasulullah Di sekitar kampung saya itu Tidak ada orang yang melebihi miskinnya daripada saya Jadi yang paling miskin itu ya dia itu Tidak ada Padahal diberikan kepada orang miskin Lalu kalau begitu ya Rasulullah sambil menahan tawanya Ya makanlah bersama keluargamu itu Jadi kalau dulu itu orang bersalah Malah mendapatkan hadiah Malah mendapatkan itu tadi Nah kalau sekarang ini Sekarang ini misalnya tadi Ya sudah ada niat untuk Tapi kenyataannya kalau wanita itu setelah Diab bulan pasti datang Bulan mensurasi pasti Itu tidak Bisa pasti Nah bagaimana kalau nanti setelah menopos Dilaksanakan hubungan hukum Kafarah itu Ya nanti kalau kamu itu sudah Sampai umur itu Kalau sebelum umur itu Kamu sudah dipanggil oleh Allah Siapa tahu Maka Yang kedua Bayarlah Ya itu memberi makan 60 orang miskin Jadi Bayar Walaupun tidak harus sekaligus Bisa Nanti diatur Jadi diingat-ingat Agar supaya 60 orang miskin itu tercapai Tercapai Nah sehingga kemudian Selanjutnya itu Ya berusaha Agar supaya Walaupun Teman Teman baru itu memang Baru Merasakan nikmatnya Hidup sebagai pengantin baru Ini supaya Diusahakan Kalau malam hari Ditahan sampai malam hari Kan boleh kalau malam hari Jangan alasan kalau malam hari Mandi terus Kedinginan Jangan Pasti ada jalan keluarnya Begitu itu Nah supaya ditahan betul Ya atau tidak makan Tidak minum Tidak hubungan suami Istri Kalau dalam bulan Ramadan Sedang berbuasa itu Nah gitu Caranya begitu Jadi Bayar saja Memberi Makan Kepada 60 orang Miskin itu Nah itulah dendanya Begitu Yang kami sampai Sampai jumpa di video